Terima kasih yang masih bersama kami. Nah, kecil-kecil tapi bisa menaklukkan medan berlumpur, bebatuan hingga berair. Apakah itu? Ada yang bisa tebak? Ya, itulah mobil remote control tipe adventure. Nah, kita akan simak liputan berikut ini untuk mengetahui serunya bermain mobil remote control di alam terbuka. Salah satu hobi yang belakangan ini tengah naik daun adalah bermain mobil remote control. Bagi kaum pria, tentu mainan ini bukan lagi barang baru, karena mayoritas sudah mengenalnya sejak kecil. Sebagian dari mereka pun menilai remote control, atau RC, ini lebih dari sebatas mainan. Hal ini didasari RC memiliki kerumitan komponen, dan memerlukan kecakapan khusus untuk mendalikannya, terlebih pada medan-medan yang sulit. Bagi penggemar off-road dan adventure, boleh jadi tak perlu memiliki mobil asli untuk menyalurkan hobinya. Lewat mobil RC, keseruan menaklukkan medan berlumpur, bebatuan hingga berair bisa tersalurkan di lintasan. Banyaknya orang yang tertarik dengan remote control dengan banyaknya tipe serta pilihan mobil, tak ayal membuat komunitas RC berkembang saat ini, seperti Indonesia Remote Control Land Rover. Guna memperarat silah turami antar pemilik RC tipe adventure keluaran Land Rover di seluruh Indonesia, komunitas ini menyelenggarakan kegiatan akhir tahun bertajuk Landy Land Super Scale Challenge di Bogor, Jawa Barat. Jalur dibagi menjadi dua, yakni funway dengan medan landai, dan pointway yang memiliki banyak rintangan ekstrim dan sulit. Jadi semakin kita tuh, anggap aja kita tuh ke atas atau kita ke hutan, semakin banyak obstacle yang bisa kita buat, gitu. Semakin banyak rintangan yang bisa kita buat, semakin banyak area yang supportnya bagus dan menarik untuk obstacle dia, dan banyak support untuk biasanya ada teman-teman yang suka foto-foto sambil ngeven, sambil foto narsis gitu, ya bisa dibanfaatkan di sini. Nyatanya bermain remote control tak hanya perlu piawai dalam mengembudikan konsol, tapi juga perlu paham medan yang ditapaki. Pasalnya tak semua jalur bersifat lurus, tapi banyak sekali yang terjal dan berbahaya, sehingga kemampuan penggunaan tali penahan mobil, serta kesigapan dan kelenturan tubuh sang pemain sangat dibutuhkan. Pada dasarnya, untuk mengeluti hobi ini memerlukan tiga hal, yakni keinginan menekuni hobi remote control, kemampuan untuk membeli dan merawat mainan, serta keberanian untuk mencoba. Setelah mengetahui cara dasar penggunaan kontroler, saya pun menjajal permainan ini, mulai dari jalur datar landai sederhana, hingga ditantang untuk melewati medan yang cukup bergelombang, serta melewati terowongan akar pohon. Seru! Meskipun perjalanan saya tidak selalu mulus, karena baru pertama kali coba ya. Oke, nggak begitu buruk lah ya untuk ukuran pemula seperti saya, ini adalah salah satu hobi yang menurut saya sih seru banget dan wajib untuk dicoba. Karena di sini melatih fokus kita sebagai pengemudi untuk menunjukkan nih, arah ataupun trek yang dilewati oleh mobil kita. Selain itu, kita sebagai pengemudi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, apakah berbahaya ataupun cukup aman untuk dilalui. Larissa Radia, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat. Lanjut lagi ya, kita coba ya.